Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang hanya mengenakan bikini warna merah viral di media sosial Facebook. Pengunggah atas nama Mas Ijam mengunggah foto Presiden kelima itu ke kolom komentar grup Facebook. Atas undahan tidak pantas di Medsos, pengurus DPC-PDIP Kabupaten Probolinggo melapor ke polisi dan berharap pelaku segera diperiksa. Foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri diunggah di media sosial Facebook dengan memakai bikini warna merah membuat pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Probolinggo geram. Foto tak pantas tersebut diunggah di kolom komentar grup Facebook dengan nama akun Mas Ijam. Tak ayal dalam sekejap unggahan tersebut sudah dikomentari ribuan netizen. Karena viral membuat yang bersangkutan menghapus postingan dari kolom komentar. Pengurus DPC-PDIP Kabupaten Probolinggo melalui Biro Bantuan Hukum Advokasi Rakyat DPC-PDIP Kabupaten Probolinggo melaporkan akun Mas Ijam ke kantor SPKT Polkras Probolinggo. Pengunggahan dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pencemaran nama baik. Hasil penelusuran, pemilik akun nama Mas Ijam berasal dari Desa Pedangan, Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Pengurus menyesalkan pemilik akun mengunggah foto Megawati Soekarno Putri dengan tampilan tak senonoh apalagi diedit mengenakan pakaian tidak pantas. Menurut Soekarsaning Pasti, Ketua Badan Biro Bantuan Hukum Advokasi Rakyat DPC-PDIP Kabupaten Probolinggo pihaknya berharap agar kepolisian segera melakukan penyelidikan kasus tersebut. Ibu Meja itu kan merupakan simbol daripada partai. Ibu Meja tidak lepas daripada partai, karena Ibu Meja itu adalah kata umum partai. Lebih ada orang membina Meja, berarti orang itu membina partai. Karena negara kita itu negara hukum, maka mereka harus berhadapan dengan hukum. Jadi atas kata itu adalah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC-PDIP Perjuangan Kabupaten Probolinggo melaporkan masjid jen ke Polres Kabupaten Probolinggo. Untuk Facebooknya sendiri real punya yang bersangkutan ibu ya? Iya. Sementara menurut Kasih Humas Polres Probolinggo Ibda Sugeng saat dihubungi melalui WA, pihaknya langsung menindaklanjuti laporan dari DPC-PDIP Kabupaten Probolinggo. Farid Valevi, JTV